Intro Halo, selamat datang di video introduksi Pop Culture for My Kids Perkenalkan, di channel ini gue Jack Lenton Yang sebenernya sudah lama menunda membuat konten berdasarkan passion dan menat gue Untuk kemudian gue publish di channel milik gue sendiri Ketertarikan gue tuh ada di Pop Culture Tapi gue juga kebingungan gimana caranya itu bisa sejalan dengan goals hidup gue Yaitu mewariskan sesuatu ke anak gue Ya, selain aset tentunya ya Tujuan gue buat rangkaian konten ini sesimpel Gue mau sharing cerita buat anak gue Yang gue taruh di media sosial Sebagai penanda atau diari gue sendiri Dan kalau kebetulan banyak orang bisa mencerna dan menyimak Apa yang gue omongin Gue bersyukur banget Dan hal pertama yang mau langsung gue bahas dulu Karena kalau misalkan ada orang random yang kemungkinan ada ke video ini Ke konten-konten ini Itu pasti bakal dikomentarin sama mereka Itu adalah penggunaan bahasa Walaupun gue tau Jadi main audience dari konten ini Itu adalah anak-anak Gue perjelas lagi ya Jadi anak-anak yang gue maksud disini Kalau ngeliat ke teori perkembangan psikosocial menurut Eric Erickson Yang mau gue sasar itu kepada anak gue sendiri Di usia dia saat memasuki usia 13-21 tahun Kalau disitu ada disebutin ya Disana tuh Ada identity versus role confusion Jadi kalau coba cari referensi teori yang lain Ini ada Teori berdasarkan teorinya Piaget ya Piaget itu Dia bilang intinya dari usia 11 tahun ke atas Jadi anak-anak itu udah ngerti Secara hipotesis Counterfactual thinking Bisa ngerti hal-hal Sesuatu hal-hal yang abstrak Dan punya logic dan reasoning Alias bisa merumuskan Suatu kenapa ini bisa terjadi Misalkan konsep-konsep Pendidikan inilah Sebenarnya kenapa Gue merasa Harus ngomongin Cocoknya adalah untuk Anak usia sekian gitu Itu Itu satu Gue memposisikan Konten ini untuk Gue present Ke anak gue sendiri Jadi Penggunaan kata Gue lo Disini Begini duduk perkaranya Saat anak gue punya Kapabilitas disitu Harusnya dia punya Kemampuan juga Untuk memahami Video-video ini Artinya dia secara Intelektual dan nalar Itu udah tau Diferenciasi Penggunaan kata Sapaan Kayak gue lo itu Secara Kayak struktural Dan kultural Secara struktural Secara struktural Biasanya mungkin Gue Kan Kita tetap Tau ya Kalau misalkan Panggilannya Mungkin itu Nak dan ayah Anak Nak Ayah Gitu Tapi Di dalam Keluarga yang mau gue bangun Kayak Itu Gak terlalu penting Apalagi Kalau anak gue udah usia Segitu Pastinya gue juga Akan Memposisikan diri gue Itu Akan Sebagai teman Gitu Nah Secara Kultural Gue dan lo disini Bakal lebih relevan Karena kemungkinan besar Gue akan Race Dia di Jakarta Nah Kondisi sosial disini Pasti Gak akan Jauh-jauh Dari Maksudnya Penggunaan Bahasa gue lo itu Dan Ya Yang Paling Penting itu adalah Memangkas Gap Antara Orang tua Dan anak Itu Penting banget Jadi Gue bisa Kedengeran Lebih Kayak temen Kalau gue Pake Gue lo Dan yang terakhir Gue tuh Membuat Konten ini tuh Buat Precaution Terhadap diri gue Sendiri Sebenernya Kalau suatu hari nanti Anak gue Mencapai umur Yang gue maksud Nih Di video ini Yang tadi gue jelasin Dan gue lupa Melupakan Gue melupakan Hari-hari ini Gitu ya Gue harap Ya Video ini Yang jadi pengingatnya Konten-konten Selanjutnya Yang akan gue upload Yang akan jadi pengingatnya Nah Konten-kontennya tuh Nantinya apa aja sih Mostly Gue bakal banyak Konten tentang Pop culture Dari Sisi pendidikan Pastinya Nanti Gue bahas di episode 1 Kenapa pop culture Gue mau sharing media Dari Film Game Musik Animasi Komik Yang buat gue Jadi manusia yang lebih baik juga Lebih baik tuh Bisa macam-macam ya Dari Kemampuan linguistik Pengetahuan umum Gimana cara Berpikir Logical Fallacy Segala macem Bahkan Kalau Emang Medianya itu Semacam game Ya Gue berharap Dia bisa coba Mainin juga Yang gue bahas itu Sehingga dia bisa Melatih hal-hal Yang lebih kompleks lagi Kayak Decision making Problem solving Critical thinking Macem-macem Intinya sih Sebenernya Pop culture itu Ya memang Selain menghibur Dia tuh Udah banyak perkembangan Termasuk ke gue sendiri Secara mental Spiritual Knowledge Ada beberapa Harapan gue Sebenernya Dari Lahirnya Konten ini Gue inget dulu Waktu gue masih Umur 8 tahun Gue main game Gak bisa lewatin Stage Karena Vokabulari Inggris gue kurang Gue masih inget Waktu 13 tahun Gue dengerin album The Cure Disintegration Gue gak ngerti Apapun tentang liriknya Tapi Surprisingly Album itu Bikin gue Ngelewatin Masa-masa Remaja Lebih baik Gue inget Waktu Umur 10 tahun Gue main Senegers Ya Gak mana kertilah Anak kecil Tentang konsep It Ego Super ego Disambung-sambungin Unsur religi Pake ada Konflik sosial Vertikal horizontal Gue Baca Monster Murasawa Naoki Umur 15 tahun Gue gak punya Temen satupun Yang baca komik itu Dan Gue Gak bisa diskusi Sama temen Seumuran gue Waktu itu Betapa kerennya Dan tersentuhnya Gue Membaca komik itu Gue baru sadar Setelahnya Kalo Influence-influence Dari pop culture itu Satu persatu tuh Juga Menginternal di gue Value demi value Dan itu Membawa gue Ke kehidupan yang Lebih baik Oh iya Sebelum ada Asumsi-asumsi liar Tentang latar belakang gue Gue Adalah Sarjana psikologi Yang memang Fokusnya di bidang pendidikan Jadi kalo Supaya gak heran Gue tadi nge-quote Nge-quote Teori psikologi Karena memang Gue mempelajari itu Saat gue kuliah Dan gue Berpegang teguh Fondasi manusia itu Ada di pendidikan Nah gue mau Ciptakan lingkungan terbaik Buat anak gue Dengan banyak referensi Dan pengetahuan Jadi di konten ini Gue Memposisikan diri Sebagai Fasilitator Yang juga pengen Ikut belajar bersama Karena faktanya Lebih banyak Hal yang Kita gak tau Dibanding Hal yang kita tau Riset membutuhkan Waktu Dan Media video Itu kadang Gak komprehensif juga Sementara kita semua Yang nonton Itu Pasti punya Kapabilitas masing-masing Untuk share Apa yang kita tau Makanya gue Berharap banget Kolom komentar Di konten-konten gue Itu akan jadi Ajang diskusi Bisa ngasih Referensi yang Lebih banyak lagi Bisa ada Opini-opini Yang berbasis data Kasih sudut pandang Yang beda Berdasarkan topik-topik Yang dikuasai Gue berharap banget Ada komen Kayak Gue mau Memperdalam Opini ini Karena Menurut Jurnal X Tentang studi Gitu ya Atau kalo dari Apalah Misalkan Komik Lagi bahas komik Ya ini Paneling di Komik X Ini Namanya Stylenya ini Jadi bikin Storytellingnya Bisa lebih Yahud lagi Misalnya gitu Atau kalian nemuin Diskusi menarik Di forum mana Tentang topik yang dibahas Kalian Kasih aja Komen langsung tuh Selink-link forum itu Di kolom komentar Semoga Gue gak terlalu Muluk-muluk Dengan harapan itu Gue gak tau Konten ini Nantinya tuh Bakal nyasar Kemana aja Karena gue Udah memutuskan Untuk upload ini Di media sosial Dan Ini untuk Pertama kalinya Gue juga Gue Ngeshare Konten Yang semacam ini Gue gak tau Responnya akan Gimana Jadi Gue termotivasi Juga Sama banyak Channel-channel Keren Bermunculan Gue berharap Kayak Nanti kalo Anak gue Bisa Liat video ini Atau Entah Apapun Yang dia temuin Nanti Pada jaman itu Dia gak cuman Terjebak di Kayak Seru-seruan Atau cuman Hype only Atau Drama Ya Tapi Dia bisa belajar Banyak Di belakang itu Yang jelas Yang punya semangat Ilmu berbagi yang sama Dan Sama Spiritnya Sama apa yang Gue omongin Gue berharap Kalian bisa support Konten ini Kalian Bisa Dukung Karena Gue Cukup lelah Saat ini Tuh dengan Perdebatan Kayak Generasi ini Lebih bagus Produk A Lebih bagus Dan semacamnya Yang biasanya sering Gue liat Di komentar-komentar Gitu Ya kalian Sebagai generasi Pendahulu Jangan cuman bisa Komentar Generasi kalian Lebih baik Gitu Generasi sekarang Generasi sekarang Tidak mengalami A, B, C, D Misalnya What? Gitu Lucu Karena Ya itu Gak ada Faydanya Itu Gak ada Gunaannya Untuk Generasi kedepan juga Cuman Komentarin Generasi Ini Generasi Micin Dan segala macem Jadi Gue berharap Ini adalah Salah satunya Ini adalah Salah satu Konten untuk Meng-counter itu Sebenernya Gue mau bahas Apa yang populer Di jaman ini Bahkan Di jaman sebelumnya Dan apa Efeknya Untuk jaman Nanti Gue berharap Bisa collab Sama banyak Banget orang Yang lebih Expert Pastinya Di bidang Macem-macem Yang nanti Mau gue bahas Jadi Kalau mungkin Nanti Konten Pop culture For my kids Ini bisa Melebar Ya Mungkin Juga Bisa Bahas Macem-macem Banget Jadi Selama itu Bisa Menginspirasi Anak Gue Gue akan Melakukan Gue akan Bikin Ah ya Let's see Apakah Gue punya sumber daya yang cukup Waktu yang cukup Network yang cukup Untuk Mereksekusi itu semua Jadi Tanpa Berbahasa-bahasi lagi Enjoy the contents My son And daughter Whenever And wherever you are Terima kasih selamat menikmati